Udah? Udah. Mas, ya cepetan. Kirain udah telat. Iya, ayo. Iya, bos. Bentar ya. Iya, nanti saya ini bentar lagi nyampe. Alhamdulillah, dapet makanan dari selain TikTok. Hasil tebak-tebakan. Wah, seblak. Iya, semuanya, Alhamdulillah. Aduh, gimana sih? Saya bilang kan kerjain laporannya sekarang. Hah, dapetnya jatuh. Pak! Pak! Ini, Pak. Dompetnya jatuh, Pak. Gana sih kamu? Kamu mau maling, ya? Ih, enggak, Pak. Saya cuma mau. Alah. Aduh, kalau cari uang tuh yang halal. Jangan maling-maling kayak gitu. Saya laporin polisi, loh. Jangan, Pak. Eh, sayang, sayang, sayang. Udah sayang. Enggak, dia tuh nggak mau maling. Dia tuh cuma mau balikin dompet kamu. Itu jatuh dompet kamu tadi. Awas kamu, ya. Masuk, masuk, masuk. Pertama kan cuma mau balikin. Pertama kan cuma mau balikin. Ini buat aku ya. Eh sayang, lagi ngapain? Enggak, ini loh aku mau kasih makanan ini buat adenya, kasihan. Aduh sayang, jangan dong. Itu kan makanan mahal. Udah kasih aja, goceng atau 10 ribu ke buat beli warteg. Udah udah gak usah didengerin ya. Taukan ya. Ya udah lokasi ya, Pak. Iya, soalnya. Udah. 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 Kamu lagi ngapain sih sayang? Ini aku lagi ngumpulin baju-baju bekas aku. Ini udah jelek semua ini. Baju bekas? Mau kamu kemanain emang? Ya mau aku buang lah. Menuhin lemari doang. Hah? Kok kamu buang sih? Jangan dong. Mending dikasihin aja ke tetangga kita yang lebih butuh. Udah ya aku mau buang ini dulu. Beneran dibuang? Aduh. Sudah makanan gak ya? Pak. Itu bajunya mau diapain? Mau saya buang. Gimana kalau buat saya aja, Pak? Ya udah, terserah. Dia yang dapet baju baru. Alhamdulillah. Wah. Kayaknya cukup ini. Wah. Dia kan suka warna biru. Mantap. Mantap. Alhamdulillah. Oke. De, ikut kakak yuk. Nanti bajunya jangan lupa lagi pake semua ya. Makasih banget ya, Kak. Iya. Salam-salam. Ini mahal loh, Kak. Banyak lagi. Udah gak usah dipikirin. Yang penting kamu pake bajunya. Iya. Kamu-kamu, kamu udah makan belum? Belum ya? Makan dulu deh kita, yuk. Mau gak? Makan. Makan semangat ya. Iya. Ayo. Makasih banget ya, Kak. Dian belum pernah makan makanan bisa enak ini. Iya, sama-sama. Hati-hati makannya. Awas, terkesalah. Iya. Wah, De, kakak boleh tanya gak? Tanya apa, Kak? Kamu sekolah? Enggak, Kak. Diwan gak ada biaya buat sekolah. Terus kamu sekarang tinggal sama siapa? Diwan sendirian, Kak. Gak punya tempat tinggal. Loh, terus kamu tidur di mana kalau gitu? Aku tidur kadang di pinggir jalan, di kolong jembatan. Gitu-gitu aja, Kak. Terus baju juga cuma satu, Kak. Tapi karena kakak udah beliin jen baju, diwan jadi punya banyak baju deh. Makasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Oh, ya kamu mau berapa? 12, Kak. Kamu mau sekolah gak, De? Mau banget, Kak. Yaudah, kalau gitu gimana kalau kakak sekolahin kamu dan kamu tinggal sama kakak aja? Wah, makasih banget, Kak. Tapi, emang gak apa-apa, Kak? Gak apa. Kak, Dian pergi dulu ya, Kak. Kamu kok gak nurut sih sama aku? Iya, salahnya apa? Aku cuma mau bantuin dia doang gitu loh. Aku bilang ya, jangan dibantuin, jangan. Aku kesel sama dia. Gini deh, aku ngerti kalau misalkan kamu gak suka sama dia, tapi bisa gak? Please banget. Gak usah kayak gini gitu loh. Kita bisa ngomong baik-baik. Lagian kan kita juga mampu buat ngasih dia. Aku kan udah ngasih baju tadi. Iya, tapi baju yang kamu kasih tuh gak layak pake. Iya, daripada enggak sama sekali. Iya, daripada enggak sih. Mau aja nih. Mau kamu tuh apa sebenarnya? Ya, maksud aku, aku kan yang kerja. Napkahin kamu. Kamu pake uang itu buat ngebelanjain orang lain. Ya, jelas lah aku marah. Yaudah, gini. Belanjanya kan sekarang udah nih. Bisa gak gak usah kita permasalahin gitu loh yang itu. Dan perihal yang aku ngajakin dia untuk sekolah. Copet! Copet! Copet, handphone aku! Ejar dong! Aduh, tapi aku takut dia bawa senjata tajam. Ejar! Aku gak mau tau, disana tuh banyak banget datar-datar pribadi aku. Datar-datar penting perusahaan. Aduh, gimana nih? Teksting perusahaan. Teksting di landing. Teksting di lane. Teksting di lane. Teksting di ranah. Teksting di lane. Ini kak, api kakak. Makasih banyak hidup nih ya mas, makasih mas. Kamu ngakasih juga. Ya lagian kan kebetulan gak usah bilang makasih. Mereka udah bantu aku loh, disini udah tetap penting. Kamu gak bilang makasih sih, cepetan bilang makasih. Masa makasih sama orang bawah sih? Yaudah lah, yuk kita balik. Gila ya kamu? Bilang makasih gak sekarang? Kamu berani sama aku? Berani lah, buat apa aku takut sama cowok kayak kamu. Cowok yang arogan, gak tau diri dan gak punya peduli kasih buat orang lain. Buat apa? Yaudah aku minta maaf, bercanda. Kamu tuh cuma kerja di perusahaan papa aku doang. Dan kamu searogan ini. Pergi kamu dari sini sekarang. Pergi. Maafin aku ya. Pergi sekarang. Eh, sini aku coba balik. Sini, sini. Enak aja ini mobil aku. Pergi sana kamu gak usah bawa papa. Diwan, maaf ya. Mas, maaf. Emang gak papa kak? Enggak, gak papa kok. Lagian kakak tuh emang udah dari lama pengen cari dari dia. Kamu tau sendiri kan? Sikap suami kakak tuh arogan dan kepribadiannya gak bagus. Lagipula kakak juga udah pengen cari cewek yang jauh lebih baik lagi buat kakak. Eh, udah gini aja. Eh, Arie mau kan? Kayak tawaran yang kakak tawarin tadi. Buat tinggal sama kakak. Nanti kakak bakal sekolahin kamu dan kamu jadi punya tempat tinggal. Gimana? Serius kak? Gak papa. Iya gak papa. Lagian udah gak ada penghalangan sekarang. Makasih banget ya kak. Iya, sama-sama. Yaudah, ikut mobil kakak sekarang. Yuk, kita ke rumah. Makasih banget ya kakak. Ah, wah, apa ini ka? Gila, apa ini ka? Ikut take so little just to make me smile. But you don't seem to be around. My body aches for someone who makes me ride. But you don't seem to take the time. Terima kasih telah menonton!